Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Mungkin diantara kita Ada yang telah meninggalkan sholat selama bertahun-tahun Baik disengaja maupun tanpa sengaja Padahal sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan Sehingga apabila ditinggalkan Semua mahzab sepakat Baik mahzab Hanafi, mahzab syafi'i, mahzab maliki dan mahzab hambali Bahwa meninggalkan sholat wajib hukumnya untuk diganti Bagi seseorang yang telah menyadari bahwa hal itu harus diganti Namun belum mengetahui cara mengganti sholat yang ditinggalkan bertahun-tahun Bisa menimak ulasannya berikut ini Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah Untuk menubuh sholat yang telah lama ditinggalkan Bisa dengan melaksanakan dua kali sholat di setiap waktunya Maksudnya, sholat yang pertama dikerjakan dengan niat sholat yang saat waktu itu Sedangkan sholat yang kedua dilakukan dengan niat mengganti sholat yang pernah ditinggalkan Ada pun niat sholat kodoh atau mengganti adalah seperti Usuli, fardoh, nama sholat, kodohan lillahi ta'ala Contohnya, usuli, fardoh, subohi, kodohan lillahi ta'ala Apabila seseorang meninggalkan sholat selama 10 tahun Ia bisa melaksanakan sholat sebanyak dua kali di setiap waktu sholat Jadi, san sudah dijalani selama 10 tahun Berarti kodoh atau mengganti sholat sudah selesai Namun, ketika seseorang ingin hutang sholatnya cepat lunas Maka, tiap sholat bisa dilaksanakan sebanyak 10 kali sholat kodoh Akan tetapi, apabila tiap sholat dilaksanakan sebanyak 10 kali Dikhawatirkan, seseorang akan kelelahan dan meninggalkan sholat di waktu berikutnya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh